Halo guys, selamat datang di Fujodan Channel. Jadi di video kali ini, kita akan bahas preview dari Step by Step, episode 10. Akhirnya, Jeng sudah menyatakan cintanya pada Pat secara langsung. Tapi, Pat masih tidak yakin dan dia langsung menolak dengan tegas. Pat bahkan berpikir bahwa Jeng hanya mempermainkan dirinya. Padahal, Jeng sangat serius dengan Pat. Jeng bahkan menangis karena sangat terpukul setelah cintanya ditolak Pat. Karena alasan ini, dan ditambah lagi dengan departemen mereka yang belum juga mengalami peningkatan, Jeng memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi, Jeng yang sangat bertanggung jawab harus mencari pengganti dirinya. Dan orang yang dia pilih haruslah orang yang dia percaya. Setelah penolakan itu, Jeng dan Pat sudah tidak saling bicara lagi. Namun, walaupun Pat sudah meminta Jeng untuk menjadi bosnya saja dan tidak lebih, Pat terlihat kesepian saat jauh dari Jeng. Kemudian, sepertinya Jeng akan mengajak Pat bicara lagi sebelum dia mengundurkan diri. Di sini, Pat bertanya apa selama ini kesempatan yang Jeng berikan itu karena kemampuan Pat atau karena Jeng menyukai Pat. Jeng menjawab bahwa Pat tidak usah khawatir lagi soal ini, karena sebentar lagi dia akan keluar dari perusahaan itu. Di preview, Chot mengatakan bahwa besok Jeng akan mengadakan rapat untuk suatu pengumuman yang penting bagi tim mereka. Sepertinya, di meeting inilah Jeng akan mengumumkan pengunduran dirinya. Selama beberapa bulan terakhir, Jeng sudah menjadi bos yang baik untuk tim ini. Jadi tentu saja, anggota tim sangat sedih harus berpisah dengan Jeng. Sementara itu, Pat merasa sangat bersalah. Dia berpikir Jeng keluar dari pekerjaannya karena dirinya. Selain itu, sejak Jeng pergi dari hidupnya, Pat baru menyadari perasaannya untuk Jeng. Pat tidak bisa fokus dengan pekerjaannya dan memikirkan semua kenangannya bersama Jeng. Sampai akhirnya, Pat tidak tahan dengan perasaannya dan dia pergi menemui Jeng di restoran miliknya. Akhirnya, Pat mengakui perasaannya untuk Jeng dan bertanya apa Jeng masih mencintainya. Mendengar itu, Jeng sangat bahagia. Jeng berkata bahwa dia masih menyukai Pat, bahkan perasaannya untuk Pat bertumbuh setiap harinya. Kemudian mereka berdua pun berpacaran dan menjadi sangat mesra. Lalu, ada kemungkinan Jeng kembali ke kantor. Saat Pat bertanya apa dirinya akan bekerja kembali, Jeng menjawab bahwa dia ingin mencari manajer baru untuk tim mereka. Dan orang yang dia pilih adalah Pat. Sepertinya Jeng melakukan ini supaya dia bisa fokus mengelola restorannya dan juga untuk hubungannya dengan Pat. Karena hubungan bos dan karyawan dipandang kurang baik oleh orang-orang. Jadi mulai sekarang, Jeng akan kembali ke kantor sementara waktu untuk melatih Pat menjadi manajer yang baik. Oke guys, sekian preview dan prediksi yang mungkin akan terjadi di episode selanjutnya. Untuk cerita pastinya, nantikan episode 10 yang akan tayang minggu depan. Mohon maaf jika ada kesalahan ya guys. Mohon supportnya dengan subscribe channel ini. Dan kalau kalian suka videonya, tolong tekan tombol like. Thank you so much for watching. Terima kasih telah menonton!